Halo Assalamualaikum, selamat pagi saudaraku Jumpa lagi dengan channel Dunia Ikan Pagi ini kita akan menuju ke Provinsi Lampung Untuk melihat proses panen, kemudian proses sortir, dan proses timbang Ikan lele yang dilakukan oleh salah satu petani ikan lele di daerah Lampung Perlu diketahui bahwa daerah Lampung adalah penghasil Ikan lele konsumsi yang cukup besar Yang bisa dipasok sampai pasar Jabodetabek Mengapa demikian? Karena petani Lampung mempunyai cara budidaya yang cukup efisien Berbeda dari daerah lain Apa yang berbeda adalah salah satunya pertama penggunaan benih kecil Sehingga modal benih di petanikan Lampung cukup ringan Karena hasilnya hanya sekitar Rp60-Rp80 per ekor Benih di sini disebut dengan benih gelasan Yaitu benih yang panjangnya sekitar 3-5 cm Yang kedua bahwa konstruksi kolam di Lampung umumnya adalah ideal Idealnya karena dasar kolamnya rata-rata miring dan sudah dibuat central drain Sehingga setiap saat kita bisa membuang air sisa kotoran ikan Maupun sisa pakan yang ada di dasar kolam dengan sempurna Yaitu dengan hanya mencabut paralon yang ada di outlet Maka dasar kolam kotorannya bisa kita buang Yang kedua pergantian air bisa dilakukan secara rutin Sehingga kualitas air yang ada di kolam terkontrol dengan baik Saudaraku kemudian kepadatannya tidak terlalu tinggi Sekitar 150-200 ekor per meter persegi Kedalaman kolam Kedalaman air rata-rata sekitar 1,5 cm Memang ada di bagian tertentu yang 2 meter Saudaraku kemudian Pakan yang digunakan memang mulai dari pakan benih Yang packagingnya adalah 10 kg Dengan diameter 0,5 mm sampai 0,8 dan 1 mm Proteinnya sekitar 38-40% Kemudian menginjak pakan berikutnya adalah Pakan dengan diameter 1 mm dan 2 mm Dengan protein 32% Baru menginjak di pertengahan akan menggunakan pakan Dengan protein 28% saja FCNnya atau fitcon versi efisiensinya Cukup baik antara 95-100% Saudaraku Dengan keterampilan mengelola kualitas air Kemudian memanage pakan Kemudian dengan penanaman benih yang cukup kecil Efisiensi bisa ditekan oleh petani lampung Untuk mencegah terjadinya kanibalisme Maka petani lampung melakukan sortir Ikan yang ada di dalam kolam secara rutin Dengan menggunakan jaring Sehingga tidak perlu menguras Biasanya setiap 20 hari sekali Ikan disortir untuk kita Bisa mengambil ikan-ikan yang jumper Sehingga kanibalisme bisa dihindarkan Atau diminimalkan Untuk itu HPP atau biaya produksi Ikan lele di lampung cukup rendah Karena bisa melakukan Cara-cara budidaya yang unik Efisien Sehingga bisa memasuk Kebutuhan lele ke Jabodetabek Saudaraku ikuti terus video ini Untuk bisa mendapatkan Informasi cara budidaya yang efektif Efisien Dan lebih baik Salam budidaya ikan Salam untuk semuanya Tidak Oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati